Stok beras di Pasar Induk Cipinang mencukupi hingga saat ini masuknya pasokan beras dari berbagai daerah membantu menambah ketersediaan beras di Pasar Induk Cipinang. Meski stok beras sudah mencukupi, harga beras hingga sekarang masih mahal. Untuk beras premium dijual harga Rp12.000, sedangkan beras medium dijual harga Rp8.900. Ini berpengaruh pada kualitas beras yang dikeluhkan oleh pebeli. Selain itu harganya yang mahal membuat harga makanan juga ikut naik. Akibat cuaca buruk di daerah, penghasil beras. Harga semua jenis beras di Pasar Tradisional di Kabupaten Batang, Jawa Tengah naik. Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak sepekan yang lalu. Dari pantauan di Pasar Batang, Jawa Tengah, harga beras kualitas premium kini Rp12.000 per kilogram. Dari harga semula Rp10.000 per kilogram. Beras kualitas medium Rp10.500 yang tadinya Rp9.500. Kemudian harga beras kualitas biasa kini menjadi Rp9.500 per kilogram sampai Rp10.000. Meski pemerintah telah menggelar operasi pasar untuk menekan lonjakan harga beras di pasaran, namun harga beras dinilai masih cukup tinggi. Data bulog pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sepekan ini telah menggelotorkan beras murah di seluruh daerah di Jawa Timur. Mencapai total 4.367 ton. Beras dijual dalam kemasan 5 kilogram dengan harga per kilonya sebesar Rp9.000. Harga ini di bawah harga eceran tertinggi yang berada di harga Rp9.450 per kilogramnya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjamin stok beras dalam negeri aman untuk Ramadan dan juga Idul Fitri. Limpo bilang pada Maret mendatang 1,9 juta hektare lahan sawah akan panen dan menghasilkan 6 juta ton beras. Kita akan panen sampai Maret itu di sekitar 1 juta hektare dan sampai Maret itu hampir 2 juta, 1,9 juta. Berarti kalau dikasih kali 6 ton aja ini akan terjadi hampir 10 juta kabah dan itu setara dengan beras kira-kira 6 juta ton. Dan para bupati dan gubernur yang tervalidasi kemudian ada menggunakan satelit. Mudah-mudahan semua ini upaya yang keras untuk mengatakan insya Allah Ramadan dan Idul Fitri beras kita. Sekarang ini tidak ada hari tanpa panen. Gimana saja.